Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Pak Iqbal Disini kita ketemu lagi di Mata Kulia Ilmu Gizi ya Setelah pertemuan yang pertama Sekarang sudah pertemuan ke sekian belas Jadi sudah cukup lama Kita akan membahas tentang Penerapan nilai gizi Makanan ya Jadi mungkin Ini lebih Ditekankan kepada nilai gizi makanan Kemasan seperti itu ya Karena kalau kita lihat Sekarang ini adalah Salah satu yang diwajibkan harus ada Dalam setiap makanan kemasan yang beredar Di Indonesia Baik Yang pertama mungkin kita bahas Mengenai acuan label gizi ya Atau ALG nanti kita ke depan Akan menyingkatnya demikian Nah ALG ini atau acuan label gizi Ini sudah diatur sebetulnya oleh Bepom ya Jadi melalui peraturan kepala Badan pengawas obat dan makanan RI ya Nomor 9 Tahun 2016 Nanti teman-teman bisa baca-baca itu ya Tentang Acuan Acuan label gizi Bagaimana sih Aturan-aturannya dalam penulisan label gizi Dan seterusnya Nah Kita bahas garis besarnya saja ya Mengenai acuan label gizi gitu ya Jadi acuan label gizi ini Ini sebetulnya dihitung berdasarkan Rata-rata kecukupan energi Bagi penduduk Indonesia Sebesar 2.150 kilokalori Per orang per hari Jadi Makanan tersebut itu dibandingkan Dengan kebutuhan Orang dewasa Sebesar 2.150 kilokalori Nah Angka ini Naik 150 kilokalori Dibandingkan Dengan acuan label gizi Yang sebelumnya Jadi ALG yang sekarang ini Adalah revisi dari ALG yang sebelumnya Gitu ya Kalau yang sebelumnya 2.000 ya Kalau yang sekarang 2.150 Jadi kalau teman-teman Masih menemukan Bungkus makanan Ada tertulis Apa namanya 2.000 kilokalori ya AKG dihitung berdasarkan Eh sorry ALG ya Dihitung berdasarkan Aturan-aturan kecukupan Blah-blah-blah Sebesar 2.000 Itu artinya dia Mengenai acuan yang masih lama Dan yang terbaru itu Sudah 2.150 Dan ini pastinya Akan berpengaruh terhadap Persentase AKG Itu pasti berpengaruh Gitu ya Kandungan zat gizi Dalam pangan olahan Itu tidak boleh Lebih dari 100% ALG ya Per hari Kecuali memang Ada ketentuan lain Yang diundang-undang Gitu ya Jadi maksimal Memang 100% Gitu ALG digunakan Untuk menghitung Persentase AKG ya Angka kecukupan gizi Mungkin kita sudah belajar ya Di pertemuan yang lainnya Dalam pencantuman Informasi nilai gizi Dan perhitungan Persyaratan klaim pada Label pangan olahan Jadi mengatur Kedua itu tadi ya AKG ini apa sih fungsinya Supaya kita bisa memperkirakan Sebetulnya kalau kita itu Berapa kita akan Mengkonsumsi Makanan ini itu Berapa kalori Yang akan di Konsumsi Atau berapa proteinnya Berapa lemak Dan seterusnya Itu supaya tahu Pemenuhan terhadap Kecukupan Gizinya Gitu ya Kalau kebutuhan memang Agak sulit ya Karena memang harus Menemui ahli gizi Dihitungkan Seterusnya Tapi kalau kecukupan Itu orang awam pun Bisa untuk menilai tersebut Angka Acuan label gizi Ini diterapkan Untuk siapa saja Nah ternyata Untuk semuanya ya Ada klasifikasi Ada 6 klasifikasi Yang pertama Klasifikasinya adalah Untuk usia 0 sampai 6 bulan Itu nanti beda lagi Untuk 7 sampai 11 bulan Untuk 12 bulan Sampai 3 tahun Kemudian untuk umum Maksudnya orang dewasa Yang tadi 2150 Untuk ibu hamil Dan untuk ibu menyusui Itu masing-masing Acuannya berbeda Jadi ada 6 klasifikasi Penerapan Angka label gizi Nah ini adalah contohnya Gitu ya Semua zat gizi Itu hampir semua Maksudnya Hampir semua ya 38 Zat gizi itu ada Di Nilai ALG nya Gitu ya Dan itu beda-beda Gitu ya Kalorinya Misalkan untuk Usia 0 sampai 6 Itu 550 Kemudian 7 sampai 11 725 Dan seterusnya Ini untuk umum ya 2150 Itu untuk dewasa Gitu ya Untuk dewasa Gimana kalau Misalkan ada Anak Usia 7 tahun Tetap AKG nya ALG nya itu Kecukupannya 2150 Tetap Gitu Meskipun usianya Masih anak-anak Gitu ya Jadi memang Yang Yang riskkan adalah Ketika Anak-anak ini Mungkin ke depan ini Perlu ada Gitu ya Karena Takutnya Overestimate Jadi ketika Ngikuti persentase AKG nya orang dewasa Bisa jadi nanti Dia obesitas Gitu Seperti itu Semuanya ya Ada ini Kayak gitu Sekali lagi Ini adalah Dibandingkan dengan Kecukupan Bukan kebutuhan Saya rasa teman-teman Sudah tahu ya Bedanya kebutuhan Sama kecukupan Oke Baik Kemudian Kita Melanjut ke Informasi nilai gizi Atau nanti Disingkat ING Pada label Pangan olahan Nah Nilai gizi Informasi nilai gizi Pada Label pangan olahan Ini diatur Oleh Peraturan Badan pengawas Obatan makanan Atau BPOM Nomor 22 Tahun 2019 Tentang informasi nilai gizi Pada label Pangan Olahan Oke Nah Ada beberapa istilah-istilah nilai gizi Yang pertama adalah Informasi nilai gizi Kita terus tahu dulu nih Istilah-istilahnya Mungkin Biar gak bingung Nanti ke depan Adalah daftar kandungan Z-gizi Dan non-gizi Pangan olahan Sebagaimana produk Pangan olahan Dijual Sesuai dengan Format yang Dibakukan Gitu ya Kemudian ada lagi Takaran saji Nah ini ya Takaran saji itu apa Adalah jumlah Pangan olahan Yang wajar Dikonsumsi Dalam satu kali makan Ya sebetulnya Ini Kewajarannya Gitu ya Kewajarannya Jadi ini ditentukan oleh Industrinya Dinyatakan dalam Satuan metrik Atau satuan Lainnya Dan ukuran rumah tangga Yang sesuai dengan Pangan olahan tersebut Kemudian ada lagi Istilah ukuran rumah tangga Nah ini teman-teman sudah belajar ya URT itu apa Ukuran rumah tangga itu adalah Ukuran atau takaran Yang lazim digunakan di rumah tangga Untuk menaksir jumlah pangan Yang dikonsumsi Contohnya sendok teh Sendok makan Gelas Botol Kaleng Mangkuk Dan seterusnya Gitu ya Itu adalah yang umum Supaya apa Karena kalau kita hanya mengandalkan Timbangan saja Itu Akan sulit ya Nanti penerapannya Di masyarakat Karena gak semua masyarakat Punya timbangan Dan mungkin akan sedikit merepotkan Dalam menghitung lagi sih Oke Kemudian adalah Ada istilah formula bayi ya Formula bayi itu adalah Formula pengganti asih Untuk bayi sampai 6 bulan ya Secara khusus Diformulasikan Untuk menjadi satu-satunya Seberhizi Dalam bulan-bulan pertama kehidupan Sampai bayi diperkenalkan dengan MPAC Gitu ya Itu formula bayi Sampai umur 6 bulan Mungkin istilahnya Susu bayi lah ya Gitu ya Kemudian ada lagi Formula lanjutan Nah formula lanjutan ini adalah Formula yang diperoleh dari Susu sapi ya Atau susu hewan lain Dan Atau Bahan yang berasal dari hewan Dan atau yang Berasal dari tumbuh-tumbuhan Yang semuanya telah dibuktikan Sesuai untuk Bayi usia 6 Sampai 12 bulan Jadi memang Ada pembuktiannya Dan ada penelitiannya Dan Bepom itu harus memeriksa Bahwa Makanan tersebut adalah Sesuai untuk Bayi usia 6 Sampai 12 bulan Oke Yang ketiga adalah Formula pertumbuhan Adalah formula yang diperoleh Dari susu sapi Atau susu hewan lainnya Dan atau Bahan yang berasal dari hewan Dan atau berasal dari tumbuh-tumbuhan Yang semuanya telah dibuktikan Sesuai untuk Anak usia 12 Sampai 36 Bulan Gitu ya Itu adalah formula pertumbuhan Kemudian ada lagi MPAC Makanan penamping AC Adalah makanan bergizi Yang diberikan Di samping AC Kepada bayi usia 6 sampai 24 bulan Atau di luar Rentang usia tersebut Berdasarkan indikasi medis Untuk menyampai Kebutuhan Kecukupan Gizi Jadi ada beberapa Di sana ada formula bayi Itu apa Formula lanjutan itu 6 sampai 12 bulan Kemudian pertumbuhan Itu sampai Umur 3 tahun Dan MPAC Sampai 24 bulan Oke Kemudian Apa saja ketentuan Info nilai gizi Yang ada dalam label makanan Jadi Cara garis besar Pertama Wajib Setiap orang Yang diproduksi Dan atau Mengedarkan pangan Olahan Mencantumkan Indeks Informasi nilai gizi Pada Labelnya Jadi semua Makanan Yang diedarkan Itu sesungguhnya Wajib Mencantumkan informasi nilai gizi Gak boleh Gitu ya Terutama Industri yang gede-gede Industri yang gede-gede Itu wajib Kemudian Ada beberapa hal Yang boleh Mungkin tidak Mencantumkan Yang dikecualikan Contohnya adalah Kopi bubuk Teh Bubuk Atau serbuk Teh celup Air minum Dalam kemasan Herba Rempa-rempa Bubu dan Kondimen Itu Boleh gak Mencantumkan Kenapa Kok Kayak kopi Bubuk Air Bumbu Kondimen Itu gak Dicantumkan Karena Mereka semua Itu Dikatakan Hampir Tidak memiliki Nilai gizi Utama Gitu ya Nilai gizi Utama Itu dia Tidak memiliki Contohnya Air Ya air Itu dianggap Kalorinya Nol Proteinnya Nol Dan seterusnya Itu nol Semua Dianggap Seperti itu Meskipun Sesungguhnya Kalau kita Di uji lab Itu mungkin Ada Sedikit Mungkin Mineral Dan macem-macem Itu ada Tetapi itu Dianggap Tidak ada Jadi tidak perlu Dicantumkan Gak apa-apa Jadi tidak terlalu Signifikan Terhadap Pemenuhan Zat gizi tubuh Jadi Tidak perlu Dicantumkan Dan ada Juga Produk-produk Yang memang Dilarang Tidak boleh Sama sekali Mencantumkan Informasi Nilai gizi Yaitu Produk-produk Yang beralkohol Nah Kemudian Informasi Nilai gizi Itu dicantumkan Pada label Dengan Bentuk Tabel Jadi bentuknya Tabel-tabel Tapi mungkin Nanti kita belajar Ada beberapa Yang memang Tidak berbentuk Tabel Jadi bentuknya Sudah diatur Sungguhnya Nah Informasi Tabel Informasi Nilai gizi Itu berisi Takaran saji Jumlah sajin Perkemasan Jenis dan jumlah Kandungan Zat gizi Jenis dan jumlah Kandungan Zat non gizi Persentase AKG Dan Catatan kaki Nah Kemudian ada Jenis Zat gizi Yang di Poin ketiga Itu Yang dicantumkan Yang utama Itu adalah Energi total Lemak total Lemak jenuh Protein Karboidrat Total Gula Dan garam Kenapa Zat gizi ini Karena Zat gizi ini Itu Sesungguhnya Di Highlight Oleh pemerintah Bahwa Kelebihan Zat gizi Itu bisa Menyebabkan Banyak penyakit Non communicable Jadi Kayak jantung Kemudian Penyakit Kolesterol Penyakit Hipertensi Kemudian Diabetes Dan macem-macem Itu Bahkan Kanker sekalipun Itu Diduga juga Karena Zat gizi Ini Yang Utama Makanya Maksud Natrium Harus Dicantumkan Karena Memang Dia bisa Menyebabkan Hipertensi Kenapa Energi Bisa Obesitas Kalau Kebanyakan Kenapa Lemak Cancer Kaitannya Lemak Jenuh Protein Dan seterusnya Gula Diabetes Jadi H-H seperti itu Yang perlu Di-highlight Ada Beberapa Ketentuan Informasi Nilai gizi Yang pertama Kita bahas Adalah Informasi Nilai gizi Harus Dicantumkan Persatu Takaran Saji Persatu Takaran Saji Kecuali Formula Bayi Formula Lanjutan Pangan Olahan Yang Wajib Fertifikasi Pangan Olahan Untuk Kepulauan Medis PKMK Dan Pangan Olahan Antara Itu Harus Dicantumkan Untuk Formula Bayi Dan Formula Lanjutan Biasanya Dicantumkannya Per 100 Gram Atau Per 100 Kilokalori Atau Per 100 Kilokalori Karena Apa Biasanya Untuk Formula 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 Tersebut Memang Dia Gram Gram Supaya Memudahkan Dalam Perhitungan Dia Harus Dibuat Apa Dibuat Per Gram Supaya Mudah Karena Misalnya Di rumah sakit Berapa Gram Formula Ini Harus Diberikan Atau Berapa Mililiter Diberikan Itu Aligisi Sudah Menghitungkan Misalkan 40 Gram Ya Memang Nanti Perbandingannya Itu ada Dibungkusnya Jadi Lebih mudah Bukan Per sendok Makan Atau Apa Karena Memang Penggunaan Di rumah sakit Atau Di Instansi Medis Itu Memang Lebih Presisi Dibandingkan Pada Rumah Tangga Makanya Dibutuhkan Pencantuman Yang Per 100 Gram Atau Mililiter Oke Untuk Pangan Olahan Yang Wajib Fortifikasi Dan Pangan Olahan Antara Harus Per 100 Gram Juga Untuk PKMK Harus Dijantumkan Sesuai Dengan Ketentuman Perundang-undangan Pencantuman Indeks Informasi Nilai Gizi Dibuktikan Dengan Hasil Analisis Z-gizi Dari Lab Yang Terakreditasi Kecuali Usaha Mikro Dan Kecil Jadi Memang Harus Ada Lab Khusus Untuk Mengidentifikasi Nilai Gizi Ini Gitu Gitu Gak Boleh Sebelangan Laboratorium Dan Mungkin Gak Semua Laboratorium Bisa Gitu 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 Usaha Mikro Dan Kecil Usaha Mikro Dan Kecil Ini Biasanya Si Itu Jarang Mencantumkan Kalaupun Mencantumkan Mungkin Tidak Ada Aturan Harus Di Lab Mana Gitu Seperti Itu Apa Yang Dimaksud Usaha Mikro Dan Kecil Usaha Mikro Apabila Dia Ini Seingat Saya Mudah Bisa Dikoreksi Usaha Mikro Apabila Dia Total Modal Dan Penghasilannya Gak Lebih Dari 50 Juta Kemudian Kalau Kecil Itu Di Atas 50 Juta Kemudian Tapi Di Bawah 500 Juta Omsetnya Seperti Itu Di Luar Dari Kaset Kurang Lebih Seperti Itu Nanti Googling Sendiri Kemudian Takaran Saji Pangan Olahan Dijatakan Dalam Satuan Metrik Dan WRT Kemudian Pangan Olahan Berupa Formula Bayi Formula Lanjutan MPAC Berbentuk Bubuk Dan PKMK Wajib Dilengkapi Dengan Alat Takar Jadi Semua Itu Wajib Jadi Formula Bayi Formula MPAC Dan Seterusnya Itu Termasuk PKMK Itu Wajib Dilengkapi Jadi Mesti Selalu Di dalam Kotaknya Ada Alat Takarnya Atau Sendok Takar Itu Memang Karena Diwajibkan Dari Peraturan Pemerintah Jadi Tidak Sembarangan Karena Ada bonusnya Sendoknya Itu Tidak Tidak Karena Berbaik hati Industri Mau seperti itu Perusahaannya Tapi Memang Itu adalah Kewajiban Batas Toleransi Hasil Analisis Itu ZKZ Dengan Hasil Uji Yang Sebenarnya 80-120% Jadi Tidak Boleh Lumpur Dari Itu Misalkan Kalorinya Ditulis 100 KK Pada Kenyataannya Dicek Cuma 20 KK Itu Namanya Penipuan Bukan Toleransi Jadi Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Harusnya 100 Tertulisnya 98 Itu Tidak Apa Jadi Memang Toleransinya Seperti Itu Termasuk Kita Dalam Menghitung Nilai Gizi Sorry Dalam Menghitung Menu Untuk Pasien Nanti Kedepan Yaitu Tidak Mungkin Kita Sama Persis Dengan Kebutuhan Gizi Pasti Ada Lumput Lumput Nya Dikit Itu Ada Toleransinya Antara 90 Sampai 110 Itu Tidak Apa Pajar Karena Memang Sulit Untuk Ngepaskan Nah Kemudian Ketentuan Selanjutnya Adalah Pangan Olahan Mencantum Yang Mencantumkan Label Nilai Gizi Dapat Mencantumkan Nilai Gizi Pada Bagian Utama Label Jadi Kalau Kita Tahu Dibungkus Di Depannya Biasanya Ada Nilai Gizi Utama Misalkan Energi Lemak Total Lemak Jenuh Garam Gula Dan Jumlah Zat Gizinya Berapa Serta Persentase AKG Bentuknya Formatnya Nah Seperti Ini Sudah Ditentukan Seperti Yang Tertera Di Gambarnya Sebelah Kiri Nah Kemudian Pangan Olahan Yang Mencantumkan Tabel Nilai Gizi Dapat Mencantumkan Logo Tertentu Pada Tulisan Pilihan Lebih Sehat Dengan Ketentuan Diterapkan Secara Bertahap Berdasarkan Kajian Resiko Kemudian Diterapkan Pada Minuman Siap Konsumsi Dan Pasta Instant Jadi Nggak Semua Makanan Itu Bisa Ditempel Ini Ada Aturannya Seperti Itu Biasanya Untuk Minuman Siap Konsumsi Minuman Minuman Manis Dan Terusnya Itu Yang Ada Di Apa Namanya Di 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 Kulkasnya Minimarket Yang Banyak Banget Itu Itu Kalau ada Yang Sejenis Atau Makanan Snack Snack Yang Sejenis Tapi Dia Eh sorry Kalau snack Apa Mie Instant Pasta Instant Yang Sejenis Dia Lebih Bagus Gulanya Lebih Rendah Natrium Lebih Rendah Artinya Dia Pilihannya Lebih Sehat Itu Boleh Mencantumkan Ini Ya Seperti Itu Ada Beberapa Format Dalam Menuliskan Informasi Nilai Gizi Perhatikan Yang Pertama Format Yang Sudah Umum Memang Format Umum Yang Dertentukan Bepom Nah Ini Contohnya Format Tabel Yang Panjang Contohnya Paling Gampang Di Susu Sebetulnya Susu Instant Siap Minum Baik Yang literan Maupun Yang kecil Nah Itu Lengkap Panjang Sekali Sampai Vitamin Apa Segala Macem Itu Ada Semua Disini Bahkan Ada Versi Bahasa Inggris Itu Bagus Jadi Ada Molitakaran Saji Berapa Gram Kemudian Dalam Kurung URT Itu Ada Aturannya Seperti Ini Kemudian Sejain Perkemasan Kemudian Nanti Dibatasi Atau Diberi Garis Di Bawahnya Bagian Jumlah Persajian Dalam Satu Kali Sajian Misalkan Kalau Susu Misalkan Satu Kali Sajian Misalkan Satu Gelas Satu Gelas Atau 250 Mili Itu Dalam Satu Gelas Itu Berapa Energinya Berapa Energi Daya Lemak Lemak Dan Seterusnya Itu Ditulis Nah Setelah Kota Yang Pertama Ada Kota Yang Kedua Di Bawahnya Tapi Ini Masih Gandeng Dalam Setabel Atau Baris Ketiga Nah Ini Ngomongin Tentang Lemak Total Lemak Trans Dan Seterusnya Setelah Lemak Jendul Protein Karbohidrat Ini Sudah Ada Nanti Diatur Apa Saja Yang Boleh Di Dalam Sini Itu Persen AKG Kemudian Di Bawahnya Itu Vitamin Mineral Dan Komponen Lainnya Nah Itu Dituliskan Biasanya Itu Dalam Prosentase Biasanya Dalam Prosentase Kecuali Mineral Dan Komponen Lain Yang Ada Disini Nah Itu Sudah Silahkan Teman Teman Nanti Bisa Download Di LMS Apa Saja Yang Bisa Ada Di Aturan B.com Sudah Tertulis Baru Yang Terakhir Catatan Kakinya Catatan Kaki Biasanya Sama Ya Semua Produk Makanan Tulisannya Sama Prosent AKG Berdasarkan Kebutuhan Energi 2150 Kilokalori Kebutuhan Energi Anda Mungkin Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Karena Ini Kecukupan Pesan Kecukupan Sekian Tapi Kebutuhan Energi Bisa Jadi Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Nah Seperti Itu Jadi Memang Ada Peraturannya Jadi Jangan Ikuti Ini Maksudnya Kamu Boleh Secara Kasar Ikuti Informasi Legisi Konsumen Tetapi Jangan Ikuti Saklek Ini Karena Kamu Konsumen Itu Semua Punya Kebutuhan Yang Berbeda Kemudian Ada Format Untuk Makanan Kemasan Yang Luas Labelnya Itu Kurang Dari Satu Sentimeter Nah Itu Bisa Menggunakan Sentimeter Persegi Maksudnya Bisa Menggunakan Form Tabular Contohnya Adalah Produk Kalengan Saya Paling Sering Menemukan Ini Produk Kaleng Atau Di Kemasan Snek Yang Kecil Jadi Memanjang Seperti Ini Biasanya Seperti Ini Oke Atau Juga Apabila Untuk Luas Label Kurang dari 100 cm Tetapi Dia Tidak Memungkinkan Diterus Seperti Ini Maka Boleh Ngikutin Untuk Formatnya Linier Atau Kata Kata Seperti Ini Boleh Nah Ini Seperti Seperti Ini Di rumah Ini Banyak Sekali Ya Produk Di rumah Yang Ada Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Cari Nah Seperti Itu Jadi Ada Dua Format Seperti Ini Boleh Menggunakan Format Seperti Ini Kota Gini Tabel Atau Kata Kata Yang Seperti Ini Kemudian Kalau formula Bayi Seperti Apa Formula Bayi Contohnya Seperti Ini Jadi Lebih Panjang Zod Kisinya Lebih Banyak Lebih Apa Namanya Karena Biasa Formula Bayi Itu Dibuat Karena Fortifikasinya Banyak Sekali Vitamin Macem Protein Lemak Dan Itu Harus Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Jumlahnya Harus Tepat Oke Kemudian Ini MPAC Contohnya MPAC Itu Apa Namanya Ada Dua Tabel Harus Dibisa Untuk Usia Khusus Protein Dan Sebangsanya Protein Vitamin Mineral Dan Mitra Lain Itu Dibagi Dua Antara 6 Sampai 12 Bulan Sampai Sama Usia 12 Sampai 24 Kenapa Karena MPAC Ini Digunakan Antara 6 Bulan Sampai 24 Bulan Dan Antara Kebutuhan 6 Sampai 12 Bulan Dengan 12 Sampai 24 Bulan Itu Signifikan Bedanya Jadi Makanya Supaya Tidak Terjadi Untuk Usia Atas Tidak Terjadi Under Estimate Dan Usia Bawang Tidak Kemudian Formula Pertumbuhan Seperti ini Formula Pertumbuhan Kurang lebih Sama Tadi Apa Formula Pertumbuhan Itu Definisinya Sudah Dijelaskan Di awal Tadi Kemudian Minuman Untuk Bumil Dan Busui Jadi Kalau Minuman Itu Bisa Untuk Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui Dua-duanya Maka Harus Dipecah Menjadi Dua Ibu Hamil Sendiri AKG Ibu Menyusui Sendiri Kenapa Karena Memang Beda Tapi Kebanyakan Produk Susu Ibu Hamil Menyusui Sekarang Sudah Dipecah Bumil Sendiri Ibu Sui Sendiri Memang Lebih Menjual Dibandingkan Sekaligus Kemudian Pangan Olahan Wajib Fortifikasi Wajib Fortifikasi Banyak Misalkan Garam Cuma Garam Itu Tidak 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 Semua Ada Nilai Giz Nya Saya Cek Karena Badan Vajib Fortifikasi Iodium Kemudian Misalkan Minyak Vajib Fortifikasi Vitamin A Kemudian Apalagi Banyak Ya produk Tidak 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 Bagaimana Misalkan Biskuit Kongkuan Dimana Produknya Banyak Di Dalam Atau Assorted Assorted Konsumsinya Masing-masing Bukan Stopless Itu Harus Dihabisin Tidak Apabila Ada Pangan Yang Kemasannya Berisi Dua Atau Lebih Pangan Olahannya Dikemas Terpisah Dan Dimasukkan Untuk Dikonsumsi Sendiri Sendiri Atau Masing-masing Maka Dia Ada Aturannya Aturannya Seperti Ini Seperti Tabel Yang Ada Di Samping Ini Berapa Lemak Transnya Lemak Totalnya Dibedakan Lemak Jenungnya Protein Dan Selanjutnya Kemudian Berapa Sajian Perkemasannya Itu Harus Di Bolk Di Atas Sendirikan Nah Ada Ada Pangan Yang Dia Itu Pangan Olahannya Dianjurkan Untuk Dikonsumsi Bersama Pangan Yang Lain Misalkan Sereal Sereal Dianjurkan Bersama Susu Misalkan Dianjurkan Bersama Susu Nah Maka Dia Harus Ditulis Dua Bagian Dua Kolom Dua kolom Sereal Sajian Nilai Isinya Berapa Sereal Plus Susu Itu Berapa Gitu Nah Kemudian Pangan Olahan Antara Itu Seperti Ini Tampilannya Sangat Simple Kemudian Apabila Ada Produk Pangan Olahan Yang Berat Bersihnya Kurang Dari Satu Takara Saji Itu Maka Penulisannya Seperti Ini Saya Belum Belum Bisa Mencontohkan Apa Kira Contoh Pangan Olahan Yang Kurang Dari Satu Takaran Saji Misalkan Di Konsumsinya Misalkan Seperempat Saja Gitu Ya Saya Belum Pernah Tapi Rata Lebih Dari Satu Takaran Saji Ya Ada Minimal Satu Itu Banyak Saya Temukan Satu Lebih Dari Satu Itu Banyak Tapi Kalau Kurang Dari Satu Itu Belum Ini Kurang Dari Setengah Anjurannya Kurang Dari Setengah Sajian Itu Seperti Ini Misalkan Biasanya Seperempat Sepertiga Harus Ditulis Berapa Dia Perkemasannya Berapa Dia Persajiannya Jadi Dipecah Nah Dalam Informasi Nilai Gizi Itu Ada Aturannya Teman Teman Jadi Sesungguhnya Itu Gak Cuma White And White And White Gitu Ya Atau Hitung Putih Tetapi Sebetulnya Itu Ada Aturan Dan Bolt Nya Itu Atau Di Garis Tebal Mana Yang Harus Di Garis Tebal Kayak Gini Misalkan Ini Energi Di Bolt Tapi Lemah Trans Gak Di Bolt Selat Pangan Gak Di Cetak Tebal Gitu Dan Seterusnya Ada Gula Garam Harus Cetak Tebal Tapi Vitamin Kenapa Enggak Nah Kayak Gitu Jadi Gak Semuanya Ada Dan Itu Juga Ada Harus Ada Yang Di Itu Ada Aturannya Sangat Detil Seperti Itu Ada Aturannya Termasuk Warna Tapi Warna Ini Gak Wajib Yang Wajib Itu Cetak Miring Kemudian Nanti Ada Yang Menjorok Energi Energi Dilema Menjorok Di Bawah Energi Lemak Jenuh Lemak Gula Menjorok Di Bawah Lemak Itu Ada Aturannya Kemudian Karbohidrat Itu Sendiri Protein Sendiri Tapi Di Bawah Protein Itu Boleh Ada Asam Asam Linoleat Alfa Linoleat Dan Macem Macem Natrium Kalium Menjorok Tapi Natrium Enggak Dan Warnanya Pun Beda Ada Merah Biru Dan Seterusnya Itu Ada Aturannya Tapi Sekali lagi Ini Gak Wajib Buat Industri Untuk Mencantumkan Beda Beda Warnanya Baik Itu Mungkin Materi Dari Saya Mengenai Informasi Label Gizi Atau Informasi Nilai Gizi Nanti Kita Akan Banyak Diskusi Silahkan Kalau Teman-teman Mau Diskusi Boleh Di Komen Youtube Terima kasih Saya Akhiri Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat connected súper Say Mah Kosa How mentioned Say